Masih di Kompas Petang Sedara, ratusan orang masih berkumpul di depan Istana Buckingham Inggris pasca wafatnya Ratu Elizabeth II. Bendera setengah tiang dikibarkan di Istana Buckingham sebagai tanda berduka. Ratusan orang berkumpul di luar gerbang Istana Buckingham. Bahkan hingga menjelang tengah malam waktu Inggris, Istana Buckingham terus dipenuhi masyarakat yang ikut berdoa dan berkabung. Kerajaan Inggris berduka atas kepergian ratu dan menyebut duka ini tak hanya dirasakan oleh masyarakat Inggris raya, tapi seluruh dunia. Raja Charles III resmi dikukuhkan sebagai Raja Inggris Sabtu waktu setempat. Pengukuhan Raja Charles III berlangsung dalam sebuah seremoni aksesi di Istana St. James, London. Upacara ini adalah langkah konstitusional dan seremonial utama untuk mengakui kedaulatannya sebagai Raja Charles III sekaligus memperkenalkan Raja baru Inggris ke dunia. Charles otomatis menjadi Raja ketika ibunya Ratu Elizabeth II meninggal Kamis kemarin. Tidak hanya di Istana Buckingham, London, Inggris, karangan bunga juga terus diberikan warga di area luar Castile Balmoral, Skotlandia. Tak hanya dari warga Inggris raya, pengunjung dari berbagai negara juga turut memberikan karangan bunga untuk mengenang Ratu Elizabeth II. . L emotion, dari sel seluruh di seluruh di seluruh di seluruh di sana. Lui berani yang menerima Harris di Indonesia melalui her. Dia berarti soal-liberi sangat berarti kemahiran orang. Dan mengenang Harris yang mengenangkan percayaan orang. selamat menikmati